Dari Mas Ndut tidak pernah menghasut saya untuk masuk ke pengurusan beliau Dan saya juga tidak pernah menghasut Mas Ndut untuk masuk ke saya ya Yang pasti kita punya prinsip masing-masing dan tujuannya ya seperti definisi persaudaraan lah Yang pasti pembahasan kita itu tentang prestasi Sebenarnya ya itu Mas, kita wajukannya ke prestasi Mas, kita agak panas nih Mas Tapi sini kan saya juga harus menjelaskan juga Ya biarkan yang di atas nanti menyelesaikan bagaimana akhirnya kita doakan aja ya Kita doakan Esatrate seperti Mas Imam bilang ya Ada suatu saat nanti ada esatrate benar-benar kuat pada masanya Silahkan banggakan ke pengurusan masing-masing Gak apa-apa banggain kamu mau banggain 16 17, 16 ini baik-baik banget Mau banggain Yang pasti Agak keren Jangan saling menjatuhkan satu sama lain Ya kita saling support Mas Alhamdulillah di Jakarta Barat ini Kita saling support sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat salam persaudaraan Oke dulu dulu sekalian Alhamdulillah di kesempatan kali ini Saya diculik Mas Ndut Maaf nih Mas Maaf nih Mas Maaf 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 Saya culik lagi nih Mas Iya Karena nanti malam Saya berangkat ke Tanggerang Dan dia Mas Ndut Langsung meminta saya Menyulik saya Datang disini sebentar Mas Kebetulan saya Teratuhan Tuhan Tuna Sarapan Ada kenaikan tingkat ya Oke lah sebentar Walaupun bertemu sebentar Karena memang dari dulu Saya sering Kesini Ya silaturami sama Mas Ndut Walaupun Kita ini beda ke pengurusan Ini Agak ngeri Tapi Ini kan panas Pembahasannya boleh panas Tapi kita ke tempat ada Mas Kita ke SMP Tuna Sarapan Ini SMP Tuna Sarapan Mas Oke Kita enakan Nah ini lagi pada latihan Mas Nih Lagi pada latihan Mungkin Kita disini aja kali ya Iya disini aja Mereka usir dulu Nggak ada yang Jangan diusir Jarin Jarin Latu nih Latu aja Duduk situ aja kan Iya Kita Disini aja kali mas ya Sini aja Ngobrol Kita ngobrol Ngobrol Santu Ya Jadi Jadi Sudah Apa ya Bukan rahasia umum lagi Masalah 16-17 ya Dan bahkan Sebelum Ramai 16-17 Kita udah berteman Iya Kita sudah sedara Iya Masa gara-gara Adanya Beda ke pengurusan Jadi kita tidak berteman lagi ya Disana Saya tidak maunya Jadi Dari Mas Ndut Tidak pernah menghasut saya Untuk masuk ke pengurusan beliau Dan saya juga tidak pernah Menghasut Mas Ndut Untuk masuk ke saya ya Yang pasti kita punya prinsip Masing-masing Dan tujuannya Ya seperti Definisi persaudaraan Pasti pembahasan kita Itu tentang prestasi Sebenarnya Ya itu mas Kita lanjut aja ke prestasi Mas Ini agak panas Tapi sini kan Saya juga harus menjelaskan juga Ya biarkan Yang di atas Nanti menyelesaikan Bagaimana akhirnya Kita doakan aja ya Kita doakan Untuk esatrate Seperti Mas Imam bilang ya Ada suatu saat Nanti ada esatrate Bener-bener kuat Pada masanya Ya Pokoknya kita doakan Yang terbaik Buat esatnya Ya mungkin ketika Silaturam ini Ada yang tidak suka juga Yang panatik Misalkan Mas Ndut datang ke tempat saya Ada yang gak suka Agak rindu kan Saya ke tempat Mas Ndut Juga ada yang gak suka Satu hal Saya akan selalu mengikutin Apa ya Arahan dari Kepengurusan masing-masing Misalkan saya Di 17 Saya akan mengikutin Jika ada tugas-tugas Tapi Saya tidak pernah Mau disuruh Saling memusuhi Atau saling membenci Tapi alhamdulillah sih Dari kepengurusan Gak pernah ngajarin saya Untuk menci Dan mereka Alhamdulillah sama saya juga mas Dengan situasi saya Alhamdulillah paham Makanya saya berani Nyulik Mas Denny itu Karena yaudah Kita Kita pada jalur Bagaimana Esatratis APS Ht sekarang Itu Harus berprestasi Dari perguruan-perguruan lain Tapi jadi kok bahas 16-17 Ini Agak panas Agak panas Mas Tapi ini Kita tuh Pengen ngasih tau juga Silahkan Banggakan Kepengurusan masing-masing Gak apa-apa Banggain Kamu mau Banggain Jangan saling menjatuhkan Satu sama lain Kita saling support Alhamdulillah di Jakarta Barat ini Kita saling support Saya mau curhat Ayo mas Curhat apa ini Curhat ya mas Amu curhat terus Kalau ketemu saya Itu dia Jangan lama-lama Kasian yang megang Enaknya Enaknya Mas Denny saya culik Itu Saya bisa curhat mas Ya mau curhat apa ini Alhamdulillah kan Di sini kan Kita PSHT Tunah Sarapan Yang seperti mas bilang Awalnya kita cuma SMA doang Kebetulan juga Sebenarnya cikal bakal Tunah Sarapan PSHT Tunah Sarapan Itu dari SMP mas Dari Almarhum Peninggalan Almarhum Jadi saya mau ngomongin Masalah prestasi mas Apa itu Kira-kira Kira-kira mas Denny Menurut mas Denny Apa saja sih yang Bisa Membangun prestasi siswa Ini sekolah sudah Men-support nih mas Alhamdulillah Menurut mas Denny Kira-kira nih Kita di Tunah Sarapan Mulai dari SD SMP SMA Itu full PSHT mas Nah Kira-kira mungkin Bisa Sampai Jelaskan Kenapa Pentingnya Support dari sekolah Mas Jadi untuk Meningkatkan prestasi Jadi Untuk meningkatkan prestasi Salah satunya Sekolah tadi Support untuk Yang belajar ya Semuanya support Itu lebih bagus Wah Apa aja nih mas Orang tuanya Ini peran penting banget Apabila orang tua Sudah support Ini sangat berpengaruh Peran penting Bagi prestasi Tapi ada juga Yang orang tuanya Tidak support Siswanya tadi Ingin membuktikan Betul Nah itu dari siswanya Lebih bagus lagi Orang tuanya support Jadi lebih bagus lagi Nah yang pasti Ketika dia ingin Berprestasi Jangan hanya siswa Semua Berkecimpung di sana Siswanya Pelatihnya Ya Orang tua Bahkan Support-support dari sekolah Karena kan Kayak pelajar Itu harus butuh izin Izin keluar untuk lomba Iya Izin keluar untuk mati Support dari sekolah Syukur-syukur sekolahnya Memberi bantuan dana Karena Ketika dia bertanding Membawa nama Belajar Itu mengangkat Nama sekolah Nah nanti Ini sekolahnya dari mana Itu Sekolah sarapan Sekolah keangkat juga Apalagi kalau memang Tandingnya bawa nama sekolah Benar Otomatis keangkat Ya jadi peran penting Semuanya sih Kalau menurut saya Tidak bisa Dari sekolah aja Dari guru aja Semua juga Pelatih pun Jangan selalu Apa ya Mutang-mutang pelatih Selalu ingin Jadi Saling menghargai Antara atlet Antara siswa dan pelatih Itu saling menghargai Saling support Karena kalau Salah satu saja Tidak support Maka Tidak akan menunjang Prestasi atlet itu Untuk naik Jadi memang harus Sama-sama support Sama-sama yakin Itu Tapi Emang sih Mas saya akuin Alhamdulillah ya Saya dapat ekskul SD, SMP, SMA Itu sangat support sekali Mungkin Kalau anak yang Mau berprestasi Di sini Bisa di sini SMP itu Sarapan Iklan bikin Tidak masalah Kalian Bawa piala gak Alhamdulillah Bawa piala Ntar kita Mending Room Room tour aja Kalian Skulptur Skulptur Pialanya dimana Ada di dalam Mas Kita ntar Kebetulan juga Ini kan lagi ada Acara Mas Pas banget Mas Denny lagi Di Jakarta Besok Ntar malam ya Malam ini Ke Tangerang Jadi pada saat ini Transit Dijemput Jadi aku acara Di Tangerang itu Acara Budaya ya Kalau gak salah ya Berarti semua perguruan Tapi intinya tetap Saya disuruh Men support Atlet-atlet di sana Semua perguruan Yang diundang Eh bukan diundang sih Open Siapa yang mau dateng Itu acaranya besok Jadi karena Mas Denny mau ke Tangerang Ke Bandung itu Lewat Jakarta dulu Sebenarnya bukan Lewat Jakarta sih Mas besok ada Kan update status nih OTW Mas Denny Otw kemana nih Mas Tangerang dud Ya udah Mas mampir dulu Ke Jakarta Sebentar aja Akhirnya kita cilik Dan pas banget Mas banget Ini kita lagi ada Kenaikan sabuk Mas Pas banget Ada kenaikan sabuk Mungkin ntar Mas Denny bisa Ngasih motivasi Ke adik-adik kita Siap Ya Tandit lagi mas Aprihal ini Kan banyak orang tua Banyak sekolah Berpikir Prestasi buat apa sih Gitu kan Toh Kamu jadi atik pun Mau jadi apa Mau jadi apa Gitu mas Saya pusing Kadang-kadang Gede orang tua Gitu Saya mau Saya mau menyampaikan Bu Ntar kalau mau jadi atik Begini-gini Bisa disini Kadang-kadang orang pun Tetap keke Guru tetap keke Gitu kan Kalau dulu Dulu ya Yang saya tahu Dulu itu Emang Banyak orang Yang belum support atlet Belum support Masa depan atlet juga Masa depan suram Mas Denny jangan Basahin ya Nah Mungkin sekarang Mas Denny bisa Menggabarkan ke orang tua Atau ke sekolah Pentingnya Prestasi di dunia atlet Khususnya Bela diri pencaksilat mas Jadi Sebenarnya Alhamdulillah Untuk prestasi Atlet itu Sekarang pemerintah Sudah sangat menghargai Sudah sangat-sangat Menghargai Dengan catatan Atlet yang Berprestasi Ini catatannya Nah jadi ya Kalian Harus jadi atlet Berprestasi Kalau ingin Dihargai Ya Kalau ingin dihargai Jadilah atlet Berprestasi Caranya gimana Berjuang dari bawah Berjuang dari sekarang Ketika kalian Berprestasi Maka kalian akan Dihargai Kalian berprestasi Masuk sekolah Nanti ada beasiswa Ya itu Saya alamin sendiri Dari Dari pelajar Sampai Kuliah pun Saya dapat beasiswa Jadi masuk kuliah Gampang dengan Jalur prestasi Bahkan Diberi pekerjaan Oleh pemerintah Nah Sekarang juga Kemarin nih Contohnya Kalau dibilang Ketika kamu jadi atlet Kamu mau jadi apa Contoh istri saya Ketika dia juara ASEAN game Dia diangkat Menjadi PNS Berarti kan Prestasi ini Bisa menjadi Suatu pekerjaan Selain PNS Ya dikasih bonus 1,5 miliar Wow Duit itu Apa dibentuk Itu dari Indonesia Aja Belum dari Jawa Baratnya Belum dari Belum dari Sponsor Ketika terkenalkan Di undang-undang nih Tipi-tipi Biasa kan yang viral-viral Cepat itu Tapi kayaknya yang viral Baik gak Ada masih Gara-gara Terus satu lagi Dibangunkan rumah Waduh Mantap Jadi tinggal Pasangan aja Di Bandung itu Di Bandung Dapat rumah Kalau Kalau yang PNS Yang aset yang kemarin Itu dibangunkan rumah Bebas dimana Kalau di Bandung Itu bonus rumah Langsung dari Pemerintahnya Dari pemerintah Bandung Iya Langsung Jadi ya Alhamdulillah sudah support Rumah PNS Uang Tinggal cari pasangan aja Udah lengkap sih ya Bahkan ya Kalau memang Kalian bisa Berpotensi Bisa jadi kreator Harus Cerda sih Harus Yang positif Subscribe channel Deni Lew Jangan kan Atlet Orang artis Saja Kreator Semua sekarang Jadi youtuber Mendadak jadi youtuber Semuanya Ya Intinya Semua ada Jalannya masing-masing Tapi mas Ini yang saya lihat Kalau di youtube Sebagai Siar lah Sebagai ilmu Saya Nggak Ngeliat tuh Channel mas Deni yang Nggak terlalu Penting-penting Amat Pokoknya Channel mas Deni Penting Semua Ada Pembelajaran Yang harus Dipelajari Di channel Youtube Mas Dan si Arsini pun Bukan Cuman Menyiarkan Esatrate Bahkan Pencahsilat Jadi saya Memperkenalkan Pencahsilat Pada umumnya Malah Termasuk Opening Kita Kita Menyiarkan Tidak ada Perbedaan Walaupun Beda Tetap Beda Beda Itu ada Beda Itu ada Apalagi Kita Agak Serem Lagi Iya Iya Saya Rasa Kalau Pertemanan Itu Kita Perteman Dengan Siapa Aja Kalaupun Ada Yang Apa Ya Keras Dengan Masing-masing Nggak Apa Tapi Kita Tetap Menjaga Selatur 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 Lanjut Lagi Mas Ke Masalah Biasiswa Mas Masalah Prestasi Kedepan Kira-kira Yang harus Yang harus Dibicarakan Itu Bagaimana Ngomongnya Yang harus Bener-bener Dikasih Pemahaman Itu Atletnya Atau Orangkualnya Atau Sekolah Dan Kebetulan Jujur Di SMP Tunasarapan Itu SMP Tunasarapan Ini Mas Itu Itu Juga Ada Jalut Prestasi Biasiswa Mas Jadi Harusnya Dapatnya Sekian Dapat Biasiswa Sekian Dan Alhamdulillah Kejuaraan Kita Disupport Sama Sekolah Walaupun Buat Transport Transport Adalah Makanya Saya bersyukur Banyak Bisa Ajak Mas Dini Ke Sekolah Yang Benar-benar Support Mas Alhamdulillah Mungkin Mungkin Bisa Bisa Dicontrol Sekolah Sekolah Lain Karena Tidak Semua Sekolah Itu Kadang Men-support Kadang Dengan Alasan Tidak Ada Dana Dan Lain-lain Seperti Itu Ya Tapi Tidak Masalah Ya Harapan Kita Semua Sekolah Bisa Men-support Para Atlet Atlet Dari Sekolah Masing Masing Baik Dari Ijin Kalau Ada Pendanaan Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Sekolah Pun Akan Terangkat Di Sana Ya Semuanya Saling Berkecimpungan Kata Saya Tadi Saling Bersinergi Saling Bersinergi Karena Itu Kan Latiihnya Di Sekolah Tersebut Juga Pokoknya Semangat Ampir Semuanya Ampir Menyerah Mas Menyerah Kenapa Untuk Buka Eksk Mas Karena Ya Pertama Emang Saya Awalnya Kita Saya Kan Bukan Dari Atlet Mas Saya Ikut Atlet Ya Suma Sekedar Ikut Latihan Terus Sparring Sparring Biasa Dan Yaudah Belum Jadi Atlet Beneran Gitu Karena Mas Dini Pernah Ngomong Seorang Atlet Enggak Harus Tercipta Dari Pelatih Yang Pernah Jadi Atlet Gitu Maksudnya Yaudah Termotivasi Seorang Pelatih Seorang Iya Harus Tercipta Dari Atlet Nasional Aduh Misalnya Ngomong Gak Betul Jadi Betul Ada Beberapa Banyak Yang Saya Temui Tidak Semua Atlet Yang Bukan Atlet Nasional Itu Tidak Bisa Melatih Tapi Dia Mau Belajar Ketika Dia Mau Belajar Itu Dia Abis Membentuk Atlet Intinya Apa Belajar Jadi Para Pelatih Jangan Pernah Gengsi Ketika Kalian Tidak Punya Pengalaman Di Atlet Yang Bagus Lagi Dia Atlet Ada Pengalaman Dia Bisa Menerapkan Di Pelatih Karena Tidak Semua Atlet Bisa Jadi Pelatih Itu Intinya Yang Mau Belajar Termasuk Siswa Siapa Lagi Atlet Siswa Yang Pelatih Yang Mau Belajar Masa Atlet Yang Malas Belajar Kadang-kadang Ada Mas Ada Atlet Yang Kalau Gak Ada Kejuaran Malas Latih Itu Gak Ada Kejuaran Rajin Disini Juga Harus Saya Tekankan Kita Sebagai Orang Eshat Ratih Yang Dimana Memang Ajaran Kita Utamakan Dan Plusnya Kita Bisa Berprestasi Ini Jangan Jangan Kita Lupakan Tentang Atlet Kita Tidak Latihan Eshat Ratih Gak Boleh Semuanya Harus Latihan Tere Sat Ratih Dan Kita Juga Latihan Prestasinya Juga Untuk Atlet Itu Gak Bisa Latihan Nunggu Pertandingan Atlet Saya Walaupun Saya Tinggal Sudah Setengah Tahun Di Palembang Dia Tetap Latihan Di Rumah Saya Walaupun Saya Gak Ada Di Rumah Jadi Kalau Mau Jadi Atlet Latihan Seumur Hidup Kalau Dia Status nya Atlet Jadi Gak Bisa Ketika Tanding Waduh Saya Gak Ada Fisik Saya Gak Latihan Itu Salah Siapa Salah Atlet Dan Salah Pelatihnya Juga Kalau Dia Tidak Mengarahkan Untuk Latihan Tiap Hari Kalau Dibilang Latihan Sudah Gak Capek Mas Ayo Latihan 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 Ya Kalau Mau Jadi Atlet Ya Memang Harus Latihan Tiap Hari Nah Itu Dia Mas Kadang Saya Bingung Mas Atlet Ya Cuma Latihan Kalau Ada Lomba Doan Saya Pernah Ada Ini Mas Pernah Ada Pengalaman Mas Dibilang Jarang Latihan Sih Jarang Jarang Latihan Bukan Gak Pernah Latihan Sama Sekali Jarang Latihan Terus Tiba Tiba Ada Kejuaraan Sampai Saya Saking Kesel Mas Saya Doain Yang Baik Baik Mas Saya Kan Gak Pernah Latihan Lagi 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 Pokoknya Jadwal Setiap Hari Latihan Udah Gak Usah Gitu Mas Gak Latihan Sejarah Kamu Aje Terserah Kamu Aje Orang Kata Panitia Juga Waktu TM Katanya Panitia Juga Yang Gak Pernah Latihan Langsung Juara Satu Kebetulan Itu Kan Termot Mungkin Termotivasi Latihan Lebih Keras Lagi Tual Itu Ada Atlet Disini Ntar Saya Kasih Unjuk Orang Mas Jadi Dia Dari Hamin Satu Bu Sebelum Kejuaraan Latihan Rajin Mas Hampir 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 Cepari Sinter Over Training Lagi Itu Dia Itu Latihan Rajin Gak pernah Bolos Selama Program Menyanyi Kejuaraan Terus Ketika Saya bilang Kata Panitianya Gak pernah Latihan Langsung Juara Satu Itu Kan Ledekan Sebenarnya Awalnya Tapi Karena Mungkin Jadi Doa Nah Waktu Di Kejuaraan Itu Kejuaraan Prestasi Ya Alhamdulillah Dari Penisian 32 Besar 16 Besar 8 Besar Sampai Semifinal Dan Vinang Dia Juara Satu Mas Itu Berarti Harus Adap Cara Ngomong Pelatih Cara Menghadapi Pelatih Itu Siap Siap Mungkin Kita Cut dulu Ya Mas Siap Oke Lur P3K Mana P3K 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 P4K P7K 치